ini masker memakai masker menjaga jarak mencuci tangan memakai masker menjaga jarak mencuci tangan sampai mobil habis ditemukan tapi kalau mobil setelah tingkat kita kata-kata kan tiga tahun dulu tapi kan kita semuanya Indonesia anak air ini anak kumpah dalam ini Oh kedua, nah kedua. Jalan tahu kan aku tanya? Oh, ada banyak. Oh, baru tahu ini pernah dikunci. Cuma kan jarang lihat dikunci. Nah, salah satu hukumannya, dikunci sana. Ini salah jalan kompensi, kan? Dan sekarang jalan-jalan. 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 Jalan 2020, yaitu penerapan pendisiplinan dan penagaran hukum protokol kesehatan untuk penyebaran COVID-19. Nah, jadi ini adalah ketersinambungan ini, kesiakan-kesiakan ini menunjukkan keopos kepada masyarakat bahwa kita serius. Kempcap, Kompong Pindar, TNI, Polri, Najari, tugas. Semuanya serius dalam masyarakat protokol kesehatan. Ya, sedikitian. Dan tentunya, kita masih ada payung perbuk. Ya, payung perbuknya itu perbuk. Di situ sudah ada tanggung. Ya, peraturan Bupati menurutkan tahun 2020 di situ, ada untuk keburan, ya, nasi sosial. Ya, mungkin kita ketepatkan masyarakat, apa, teman-teman dari organisasi, 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 organisasi. Namun, masyarakat jangan sumpah-sumpah melawan kepada tim ini, ya. Kalau melawan, berarti sudah penekan hukum. Ya, di sini ada Dari, Polri, Najari, dan siap. Jika ada perlawanan, saya tetap tidak ada. Ya, karena ini pendisiplinan, saya ingin membuka kejaran. Saya akan membuka kejaran, secara edukasi dan humanis untuk melakukan protokol kesehatan. Yaitu, 3M, ya, memakai masgar, mencuci tangan, menjaga jarak, dan jauhi kerumunan. Ya, mari kita sebarkan, wajibkan, menanam mindset di kita, kepikiran luasnya dari kita, bahwa kita harus melakukan protokol kesehatan, yaitu memakai masgar. Kegiatan kita hari ini, kita tim gabungan dari unsur Polri, TNI, Satpol PP, BISUR, BPBD, dan dari DINKES. Tujuan utama, yakni penegakan perbuk 6-8 tahun 2020 untuk penegahan penularan COVID-19 di Kabupaten Kepumen. Kegiatan kita siang hari ini, khusus di seputaran Kepualet, kita melaksanakan operasi justisi, terutama kepada pelanggar perorangan. Sesuai perbuk 6-8 tahun 2020, ada beberapa sanksi dari pelanggar, terutama untuk perorangan. Yang pertama, yakni apabila perorangan tersebut tidak menggunakan masker, maka bisa dikenai sanksi berupa satu, keturunan lisan. Yang kedua, hukuman sosial, yakni membersihkan fasilitas umum. Dan yang ketiga, hukuman yang bersifat mendidik dalam hal ini, yakni menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian membacakan teks Pancasila, dan membacakan protokol kesehatan COVID-19. Seperti kita ketahui bersama, ternyata masih banyak pelanggaran di sekitar Rantuk Kepualet ini, itu kan bagi pengguna jalan, baik itu dari kaulangan kaulang muda, maupun dari kalangan yang sudah dewasa maupun anak-anak. Harapan kami dengan merebaknya kasus positif di Kabupaten Kepumen, mari kita bersama-sama mencegah penularan agar Kepumen bisa menjadikan lebih baik. Terima kasih. Terima kasih.